Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Satu dari dua tersangka kasus pembunuhan seorang warga di desa Air Lelangi, kecamatan Ulukkopai, Kabupaten Bungkulu Utara, pada Agustus lalu berhasil diringkus polisi. Terungkap aksi pembunuhan ini bermula dari niat tersangka ingin mencuri sepeda motor korban hingga adanya motif dendam. Roseni Adi Saputra berusia 18 tahun warga desa Padangkala, kecamatan Air Padang, Bengkulu Utara, yang merupakan satu dari dua tersangka kasus pembunuhan terhadap Simran Manalu di desa Air Lelangi, kecamatan Ulukkopai, pada Agustus lalu, yang akhirnya berhasil ditangkap oleh tim Macan Kandis Satreskrim Polres, Bengkulu Utara. Tersangka ditangkap di Provinsi Jambi pada 14 November setelah menjadi buronan selama tiga bulan. Satu tersangka lain yakni bernama Reno Saputra masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Wakapul Res Bengkulu Utara, Kompol, Kadek Suwantoro, dalam mengatakan, pembunuhan terjadi bermula dari niat kedua tersangka yang ingin mencuri sepeda motor korban pada Kamis 22 Agustus lalu, sampai adanya motif dendam dari tersangka Andi kepada korban, yang merupakan mantan kakak ipar tersangka. Kedua tersangka saat itu mendatangi rumah korban dengan modus memperbaiki sepeda motor di bengkel milik korban, dengan telah membawa persiapan berupa senjata tajam dan sebilah kayu panjang. Pukul 6 sore setibanya di bengkel korban, kedua tersangka mencari korban ke dalam rumah hingga menemukan korban di dalam kamar mandi. Korban diserang saat keluar dari kamar mandi oleh tersangka Reno. Korban yang berhasil melawan membuat tersangka Andi ikut membantu tersangka Reno. Korban juga berhasil melawan dan berupaya kabur, namun as, korban terpeleset dan terjatuh. Saat itulah korban dibacok secara membabi buta oleh kedua tersangka, hingga mendapat 19 luka bacokan di kepala, leher, tangan, dan badan. Korban baru ditemukan warga tergeletak bersimbah darah di dalam bengkel milik korban keesokan harinya, dan sudah dalam kondisi kaku, tidak mernyawa. Karena dan atau pembunuhan atau pengeroyokan menyebabkan matinya orang. Nah ini tanggal 24 Agustus ya, 24 Agustus. Ini kita melakukan berbagai upaya sehingga pada bulan ini, November ini kita berhasil untuk mengamankan pelaku. Di mana kejadian ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus, 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di Desa Airalangi, Kecamatan Lokupai, Kabupaten Bengkul Utara. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 340, subsidir pasal 338, lebih subsidir pasal 170, ayat 2, ke 3E, lebih subsidir lagi pasal 353, ayat 3, lebih lagi subsidir pasal 351, ayat 3, KHP dana, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Bengkul Utara, Indra Asti melaporkan.